Intro Mendengar suku Mohana, mungkin kalian akan teringat dengan salah satu film Disney yang berjudul Moana Ya, emang dari segi pelafalannya terdengar mirip sih, tapi ini bukan tentang Moana ataupun suku asal Moana Melainkan tentang suku Moana, sebuah suku perubah yang bermukim di perairan Pakistan Yap, Mimin gak salah baca kok, suku ini memang benar-benar hidup dan menetap di atas air Lebih tepatnya sih hidup di atas perahu, hmm terdengar unik bukan? So, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut adalah fakta Moana, suku perubah di Pakistan yang hidup di atas perahu Asal-usul Suku Mohana merupakan keturunan dari penduduk pertama Sungai Indus Menurut para ahli, sungai ini telah ada di peradaban Sungai Indus sekitar 5.000 tahun yang lalu Ada pun sisa-sisa pemukiman asli suku Mohana dapat dilihat di situs arkeologi Mohenjodaro Yang pernah berdiri di tepi Sungai Indus Maka dari itu, sejumlah sejarawan dan arkeolog meyakini bahwa suku Mohana adalah keturunan dari Mohenjodaro yang telah punak Mohenjodaro sendiri merupakan kota terbesar dari peradaban lembah Indus Yang membentang dari timur laut Afganistan hingga India Barat Laut selama zaman perunggup Diperkirakan, kelompok manusia yang pertama membangun peradaban Mohenjodaro adalah bangsa Dravida Bangsa ini masuk dalam kategori ras australoid dengan ciri-ciri bibir tebal, kulit hitam, hidung pesek, berbadan tegap, dan berambut ikal Jika dilihat secara fisik, perawakan suku Mohana memang sangat mirip bangsa Dravida di Mohenjodaro Selain itu, Dravida juga diperkirakan cukup lama menetap di wilayah lembah Sungai Indus yang kini didiami oleh suku Mohana Berdasarkan kesamaan tersebut, tidak salah rasanya jika suku Mohana juga dikatakan sebagai reinkarnasi dari bangsa Dravida di masa Lampau Menurut kalian gimana? Letak Wilayah Dikenal dengan julukan penjelajah laut atau mirhabar alias penguasa laut Suku Mohana sendiri nyatanya tidak hidup di laut ataupun samudera luas Tetapi di sungai dan danau Melansir dari berbagai sumber, suku Mohana tersebar di seluruh Sungai Indus dan sepanjang tepi Danau Mancar Sungai Indus merupakan salah satu sungai terpanjang di kawasan Asia Selatan Saking panjangnya, sungai dengan panjang hingga 3.180 km ini membentang dari India hingga Pakistan Hmm, gak percaya? Gih, sana ukur sendiri Sedangkan Danau Mancar sendiri merupakan bagian dari salah satu kota kecil yang ada di Pakistan Yaitu Kota Shin Awalnya, suku Mohana membangun kehidupan di perairan Sungai Indus Namun, karena air sungai yang semakin tercemar Akhirnya, beberapa dari mereka memutuskan untuk berpindah ke Danau Mancar Danau terbesar yang ada di Pakistan Selain kedua tempat tersebut, suku Mohana juga tersebar di perairan Karachi, Sehwan, Tata, dan Keti Bandar Sementara itu, jumlah penduduk suku Mohana yang tersebar di wilayah atau perairan tersebut Diberkirakan mencapai lebih dari 5 juta jiwa Hmm, ternyata jumlahnya banyak juga ya Hidup di atas perahu Berbeda dengan suku-suku lainnya yang tinggal di daratan Suku Mohana justru memilih untuk tinggal dan menetap di atas kapal atau perahu Lainnya sebuah rumah, perahu milik suku Mohana didesain sedemikian rupa Hingga menyerupai sebuah pondok Setiap perahu bahkan memiliki atap dan tirai yang dapat melindungi mereka dari panas dan hujan Di ruangan yang sempit inilah mereka melakukan berbagai aktivitas Seperti memasak, makan, tidur, dan banyak hal lainnya Tidak keren jika perahu tempat mereka tinggal juga memuat beberapa peralatan Seperti batang bambu, tirai, tikar, peralatan masak, kayu bakar, dan pakaian Ya bisa dibilang suku Mohana ini hampir samalah dengan suku Bajo Keduanya hidup di atas air dan membentuk pemukiman terapung Nah buat yang nanya, kalau tinggal di atas perahu, cara masaknya gimana ya? Ya mereka masak di atas perahu dong Bedanya mereka tidak menggunakan tabung dan kompor gas Melainkan kayu bakar dan tungku Jadi cara masaknya masih tradisional gitu deh Makanya anggota keluarga suku Mohana yang bertugas untuk memasak Harus ekstra hati-hati Karena jika tidak, perahu mereka akan terbakar dan hancur Dan tentunya ini akan memerlukan banyak waktu dan tenaga Untuk membuat tempat tinggal dan perahu yang baru Mata Pencaharian Karena hidup dan menetap di atas air Suku Mohana sangat akrab dengan memancing atau berburu ikan Bahkan mereka sangat rampil dalam membuat jaring Yang merupakan alat utama mereka untuk menangkap ikan Hasil tangkapan mereka kemudian diolah untuk dikonsumsi sendiri Dan sebagiannya lagi dijual di pasar Nah uang yang diperoleh dari penjualan ikan tersebut Digunakan untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya Sebagai penduduk yang hidup dan tinggal di atas air Kegiatan menangkap ikan sudah menjadi mata pencaharian utama suku Mohana Abisnya, kalau mau bertani Mereka kan gak punya lohan Jadinya mau gak mau profesi sebagai nelayan Harus mereka lakoni untuk bertahan hidup Dijuluki sebagai manusia burung Tidak hanya dikenal sebagai penguasa lauten Suku Mohana juga mendapat julukan sebagai manusia burung Julukan tersebut disematkan kepada suku Mohana Lantaran teknik unik mereka saat berburu burung dan menangkap ikan Dimana saat sedang berburu Mereka akan menyamar menjadi seekor burung Jadi pria suku Mohana Yang ditugaskan untuk berburu Akan menggunakan aksesoris penutup kepala yang menyerupai burung Setelah itu mereka kemudian menenggelamkan seluruh badannya Dan hanya menyisakan kepala dengan aksesoris burung Dengan hati-hati mereka mulai mendekati kawanan burung yang berenang di tepian sungai Teknik ini digunakan suku Mohana agar burung incaran mereka tidak kabur saat hendak ditangkap Saat sudah dekat dengan target mereka akan langsung menangkap burung tersebut Wah idenya kreatif juga ya Biasanya jenis burung yang menjadi incaran suku Mohana adalah burung kuntul atau egret dan burung pelikan Tapi burung hasil tangkapan ini bakal diapain ya Nah usut punya usut Burung ini akan dipelihara dan dilatih untuk membantu mereka saat menangkap ikan Jadi selain menggunakan jaring Suku Mohana juga menggunakan kepiawaian burung kuntul dan pelikan untuk menangkap ikan Agama yang dianut Hidup di negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam Penasaran gak sih dengan agama masyarakat suku Mohana? Nah melansir dari laman lesplash.com Sebagian besar masyarakat suku Mohana menganut agama Islam Lebih tepatnya Islam Sunni Gendati sudah memeluk agama Islam Suku Mohana nyatanya masih mempraktekan beberapa tradisi atau upacara animisme Salah satunya dengan mempersembahkan darah hewan yang dikorbankan kepada dewa Tradisi tersebut dilakukan karena berkaitan dengan aktivitas keseharian mereka Yakni menangkap ikan dan berburu-buru Menurut kepercayaan mereka Dengan memberikan persembahan kepada dewa Hal ini bisa menjaga keseimbangan alam dan makhluk hidup di suku Mohana Agamanya Islam Tapi masih percaya dengan dewa Hmm, itu gimana ya ceritanya? Tapi itu balik lagi sih ke kepercayaan masing-masing Kalau menurut kalian gimana nih? Kondisi saat ini Sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Kondisi suku Mohana saat ini cukup mengkhawatirkan Pasalnya, limba industri yang dibuang ke perairan luas Membawa dampak buruk untuk kehidupan mereka Ikan-ikan yang tadinya melimpah ruah Kini secara perlahan mengalami penurunan Dari segi jumlah dan spesiesnya Selain itu, permukaan air tempat mereka bermukim Juga mengalami penurunan Karena rendahnya curah hujan Dan kekeringan yang melanda Pakistan Tidak hanya itu, keberadaan suku Mohana juga semakin tergerus Karena banyaknya pembangunan bendungan di sekitar sungai Indus Akibat dari kondisi tersebut Sebagian besar keturunan suku Mohana Memilih untuk meninggalkan cara hidup yang telah mereka warisi Sejak ribuan tahun yang lalu Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk meninggalkan perahunya Dan tinggal di daratan Jadi bukan hal yang tidak mungkin Jika nantinya suku Mohana yang hidup di atas air Hanya akan menjadi cerita untuk anak cucu kita nanti Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah wawasan kita ya Thank you, dadlovers